Berbagai cara terus dilakukan Satuan Narkotika Polres Kampar dalam memberantas maraknya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Kampar khususnya di wilayah Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi, namun uniknya sosialisasi kali ini dilakukan usai menangkap dua orang pemuda yang juga merupakan warga Desa Terantang sendiri berinisial GH 23 tahun dan MR 31 tahun. Dalam sosialisasi yang dilakukan secara sederhana ini dihadiri Kepala Desa Terantang, Asmara Dewi dan Ketua BPD Desa Terantang, serta tokoh masyarakat dan warga di sekitar lokasi penangkapan. Lalu kita berkundasih dengan aparatur desa setempat yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat dan kita kumpulkan warga di situ kemudian kita memberikan penyeluhan atau sosialisasi di mana dari salah satu pelaku yang kita amankan, namun waktu itu belum cukup bukti, kita lihat di transaksi handphone-nya mereka membuat grup dengan nama grup jongkol. Itu yang beranggotakan lebih kurang 20 orang. Setelah kita sosialisasikan, kita minta kepada masyarakat, khususnya aparatur setempat, tokoh masyarakat pemuda, untuk bisa mengantisipasi peredaran gelap narkotik di wilayah tersebut. Dan kita meminta atau mengimbau kepada warga untuk bisa bekerjasama dengan kami dalam memerantas atau mencegah peredaran narkoba di wilayah tersebut. Usai melakukan sosialisasi kepada warga di lokasi penangkapan tersebut, Kasat Narkoba Polres Kampar juga memberikan nomor handphone pribadinya dan nomor pribadi milik Kaur Bin Opsat Narkoba Polres Kampar kepada seluruh masyarakat, agar nantinya warga yang memiliki informasi dapat disampaikan langsung melalui kedua nomor tersebut. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai, melaporkan.